Penyakit-penyakit kronik yang sekarang merajalela luar biasa dan bahkan banyak anda ketemu obatnya. Seperti otoimun, kanker, stroke, cing manis, segala macam. Kalau kita sudah mulai jeli sebenarnya, itu gampang sekali ngobatin atau mungkin memperbaikilah kondisi itu sekalian. Saya cuma kasih dua rus saja atau tiga lah rusnya. Dan itu kalau anda kerjakan, dua menit saja, lihat aja tretan, badannya mulai stabil. Yang mungkin sakit-sakit sendiri segala macam, itu pelan-pelan dia akan diperbaiki sendiri sama tubuh kita. Kita tahu bahwa agama kita yang sempurna, agama yang mulia ini mengatur semua sisi-sisi kehidupan kita. Kalau lah saja kita melaksanakan itu dengan baik, dengan benar, bagaimana tuntunan Nabi SAW, maka saya boleh katakan mustahil ada penyakit kronik di umat Islam itu. Mustahil. Kenapa saya katakan mustahil? Satu ayat saja kita pakai, sudah cukup untuk memberantas satu penyakit, atau mungkin penyakit-penyakit kronik yang sekarang merajalela luar biasa, dan bahkan banyak anda ketemu obatnya. Kita tahu sekarang penyakit-penyakit seperti otoimun, kanker, strok, cing manis, segala macam, yang dulu itu hampir-hampir tidak ada penyakit seperti itu, tiba-tiba sekarang muncul. Dari mana itu semua bermula? Dari tentunya kita harus tahu dulu bagaimana Al-Quran memberi pedoman kepada kita. Sering saya sampaikan di berbagai kajian, saya katakan bahwa kita harus tahu bahwa dosa pertama yang dilakukan oleh manusia, itu bapak moyang kita, itu Adam A.S. adalah dosa yang kaitannya dengan makanan. Karena Nabi Adam makan buah dari sajaratul hul, kan gitu. Kan dosa pertamanya begitu. Makanya dalam Al-Quran, kalau kita buka surat Al-Baqarah itu, bab atau cerita Allah tentang makanan ini, ada yang menarik di situ, Bapak-Ibu sekalian. Dan kenapa menarik? Karena di situ Allah teruskan dengan kata-kata jangan ikuti langkah-langkah syaitan, kata Allah. وَقُلُّ مِمَا فِي الْعَرْدِ حَلَى لَمْ طَيْبَا وَلَا تَتْتَبِيُوا تُوَاتِ شَيْطَنُ Kurang-Nabi seperti itu. Jadi, setelah urusan halal dan toyib, itu Allah teruskan ayat tadi dengan وَلَا تَتْتَبِيُوا تُوَاتِ شَيْطَنُ Jadi, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kalau Allah meletakkan suatu kalimat atau kata pada Quran, itu pasti ada urutannya, atau ada sesuatu yang di situ Allah ingin tunjukkan kepada kita, maknanya, contoh mungkin. Satu hal sederhana mungkin, kalau saya ditanya, dokter madu yang terbaik apa? Maka jawaban saya sesuatu dengan Quran. Apa yang Allah sampaikan tentang madu dalam Quran, maka jawabannya adalah Allah mengatakan, kami wahyukan kepada lebah itu untuk membuat sarang di gunung. Maka madu yang ada di gunung itu madu terbaik. Kalau dapat, susah soalnya. Lalu yang kedua, dan mereka diperintahkan Allah untuk membuat sarang di pohon-pohon. Kan gitu, itu urutan yang kedua. Yang ketiga adalah, mereka diperintahkan Allah untuk membuat sarang di, atau sarang-sarang yang dibuat oleh manusia. Itu urutan madunya itu. Jadi yang di gunung. Makanya madu gunung itu mahal. Susah dapatnya soalnya. Nah kebanyakan yang beredar kan madu-madu yang diternak oleh manusia, lebahnya. Seperti itulah. Nah, kembali ke itu tadi, kita tahu bahwa konsep kesehatan atau mungkin dalam Islam itu, ya sebagaimana Ibn Qasir menyebutkan, yang sering kita baca juga dalam surat Allah, Nanti saya akan coba kawinkan ini kalimat-kalimat Allah ini, sehingga kita dapat satu kesimpulan. Kenapa sekarang banyak orang penyakitan? Saya kemarin dapat cerita seorang teman, itu ada anak yang umur 7 tahun, 5 tahun apa 7 tahun, 2 anak sekaligus, otoimun. Masih mudah sekali. Ada juga yang macam-macam lah, kadang saya pernah dapatkan itu di bawah satu tahun pun, itu ada yang kena leukemia. Sangat mudah. Seperti itu. Nah, itu terlalu panjang kalau kita bahas sekarang, tapi yang saya mau bahas sekarang adalah tentang bagaimana atau sesuai dengan tema kita saja. Dan ini kalau kita dikerjakan atau kita kerjakan, di sini sebagian besar ya, mungkin bapak-bapak ada yang berusia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, seterusnya lah. Jadi menjadi bapak penting sebenarnya, kalau kita mau disiplin dengan itu. Jadi, setan itu, tadi kan dalam Quranusulah jelaskan, bahwa urusan makanan itu halal, dan yang ketiga itu, kalau disebutkan dalam ayat tadi, Ibn Kasir mengatakan bahwa 50% atau setengah dari ilmu kedokteran ada pada ayat ini, kata Ibn Kasir, yaitu apa makan dan minum? Nah, silahkan, tapi jangan berlebihan. Seorang jurnalis di Amerika, saya pernah baca bukunya, jurnal Food Rules, dia katakan bahwa, ini orang mungkin sudah pusing kali ya, ngelihat begitu luar biasanya, fitnah dalam urusan makanan zaman sekarang, bahkan sekarang kita bisa makan daging tanpa berasal dari hewan. Mereka bisa bikin daging sintetik, yang mereka katakan itu, masa depan, makanan zaman ke depan gitu ya, seperti itu. Jadi Michael Pollan ini, dia menyebutkan dalam Food Rules itu, ada dua puluh ditulis itu, karena mungkin sudah luar biasanya, fitnah dalam urusan makanan sekarang, sampai jurnalis ini menulis buku tentang, bagaimana cara makan. Rules yang pertama, yang dia buat di situ adalah, ketawa saya bahasanya, apa rulesnya? Dia katakan, makanlah makanan. kata dia begitu, makanlah makanan. Kenapa? Ya sama sekarang, banyak orang gak lagi makan makanan, fake food. Fake food itu ya, makanan palsu. Gak bener-bener makan, dia cuma flavor, rasa, gulanya tinggi gitu loh. Nanti babnya masuk tadi ke, tadi halal, toib tadi, dan seterusnya, jangan ikuti langkah-langkah, syaitan. Ya. Makanya, iblis syaitan itu menggoda kita. Jelas kita disuruh makan babi, gak mau. Satu hal. Disuruh makan yang harap, gak mau kita. Tapi yang toib, belum tentu kita bisa, bertahan. Gitu loh. Toyib katakanlah, dia sudah selesai babnya, dia gak makan yang toib. Atau gak makan, bukan gak makan yang gak toib, yang tidak baik. Maka masuk bab yang ketiga, atau tema yang ketiga, itu berlebihan. Maka orang yang satu hari, makan kurma sekilo, pasti kena diabetes juga, kalau rutin. Ya. Karena kurma kita tahu toyib, bagus, masalah. Tapi berlebihan, nah ini dia masalahnya. Yang jadi masalah kita jaman sekarang, dua ini sering dilanggar. Ya. Toyibnya dilanggar. Enggak toyibnya, jadi toyibnya itu maksudnya yang baik gitu kan. Nah, disitu si Michael Pollan itu menyebutkan, salah satu kaedahnya dibilang apa? Jangan makan makanan, kata dia, yang Anda tidak bisa mendapatkan sumber mentahnya di alam. Ada begitu. Ada beberapa rusnya, saya tidak ingat semua. Saya baca buku, senyum-senyum saja. Makan makanan, makanlah makanan, karena banyak zaman sekarang, dan istilah fake food ini sudah dikenal sejak zaman dulu. Sudah dikenal sejak zaman dulu. Makanya, fake food, kemudian screen, jadilah fake human. Kebanyakan screen. Kemudian juga lawannya apa? Real food, nature, jadilah real human. Zaman sekarang, ternyata semua data-data pun, kalau kita buka, itu menunjukkan, memang, kecenderungannya seperti itu. Jadi banyak, cintanya palsu, sayangnya palsu, rindunya palsu. Kenapa? Karena kebanyakan makanan, palsu. Anda tahu kenapa banyak cafe zaman sekarang? Ya mungkin orang butuh, tidak dapat cinta di rumah, akhirnya mencari cinta dalam bentuk yang lain, itu manis, gula. Itu bapaknya kita mau bahas. Karena manusia itu kecenderungannya, kadang-kadang kalau kita membahas tentang, good food is good mood, memang benar, manusia itu akan sesuai dengan karakternya. Saya tadi malam, menghepol dengan seorang teman, yang dia, dakwah ke tempat-tempat yang sangat terpencil ya, suku-suku pedalaman itu, saya geleng-geleng kepala, dia bilang, dokter mau lihat itu enggak? Apa namanya? Asam padeh, kepala beru. Beru. Monyet itu dibikin asam padeh. Itu di sana tak ada, dia bilang, enggak perlu, terima kasih. Dan karakter mereka itu, memang sesuai dengan apa yang mereka makan. Ya, makanya memang dalam Islam, kita dilarang makan yang haram, makanya yang buruk, segala macam, karena memang akan berefek ke karakternya kita. Apalagi dia, sudah enggak baik, berlebihan, halal sih oke lah, kita insya Allah, jaga halal. Tapi ketika enggak toib, enggak baik dia, dan berlebihan, pasti ngeefek ke perilaku. Pasti ngeefek ke perilaku. Dan kemudian, kalau bicaranya pada rana, ibu-ibu yang sedang hamil, itu pasti masuk di situ. Gennya itu tadi. Jadi ketika ibunya, waktu dia lagi hamil, seorang anak, dalam kandungan ibunya, ibunya itu suka banget, makan yang enggak benar, enggak baik, enggak sehat, itu anaknya pasti akan ngikut nanti. Gen itu akan tercetak di anaknya itu. Sehingga beberapa data itu, sekadang saya, lagi-lagi, gileng-gileng kepala juga, ada saya pernah baca, buka satu data, jadi ternyata, contoh nih, kita bicara tentang laki-laki. Laki-laki yang, kita tahu hormon laki-laki itu namanya testosteron. Ternyata dalam sebuah data disebutkan, kadar testosteron laki-laki, yang usianya 30 tahun di tahun, kita-kita ini sekarang ini, itu sama dengan laki-laki yang berusia 60 tahun di tahun 80. Kebanyakan. Kenapa bisa begitu? jarang kena matahari, jarang berinteraksi dengan alam, saya kadang-kadang mikirnya memang, lagi eranya perempuan, ya malu kan ada Mitsubishi kuda, kijang jantan, sekarang kan Alia, Xenia, semua yang sama perempuan. Seperti itulah. Jadi akhirnya, terjadi masalah, ketidak seimbangan dalam tubuh kita. Masalah ini memang akan berefek, perlu sekalian. Kalau mungkin, sebelah mungkin di gedung ini mungkin ya, tentunya tidak, ada gedung yang sudah sangat rapi seperti ini, listriknya naik turun gitu kan, pasti kalau naik turun, kalau katakan itu terjadi di rumah, pasti konslet ke rumah, atau alat-alat di rumah itu pasti konslet gitu lah. Nah tubuh kita itu juga sama, ya. Kalau sering naik turun, jeglek gitu kan, kita sering mendengar ada istilah namanya adrenal fatigue, adrenal fatigue terpelemes terus dia. pagi ngantuk, siang ngantuk, sore ngantuk, ini orang gak ada fit-fitnya gitu loh. Ya. Nah itu, analogi atau hal yang mau saya sampaikan di kesempatan kali ini, sebenarnya gak jauh-jauh dari, yang mungkin kita sering, atau mungkin konsumsi setiap hari. Ya. Nah, saya cerita begini, biar gampang di analoginya. By the way, itu tadi yang rumusnya gampang, kalau mau naikin testosteron itu. Rumus yang pertama, puasa 24 jam, tapi gak makan, minum aja. Jadi kita sebut dengan water fasting, nanti dia akan riset lagi tuh. Ya. Tapi jangan besoknya nyampah lagi, janganlah. Ya. Water fasting, atau mungkin 24 jam berpuasa. Ya. Atau mungkin beberapa ahli-ahli itu menyebutkan, makan organ-organ yang sesuai dengan, atau memproduksi testosteron, ini kan mau kurban ini, gak tau lah kan makan apa. Itu. Tapi kalau makannya masih tetap keliru, masih gak bener, tetap aja. Ya, orang udah defisit dia. Testoteronnya defisit. Jadi akhirnya apa, kalau bicara tentang laki-laki itu, jadi gak tampak laki-lakinya. Gak tampak laki-lakinya. Ya, makanya guru saya itu pernah, bilang, gak ada ceritanya laki-laki itu, mukanya kinclong, putih, gitu kan. Kayak perempuan, gak ada ceritanya. Terbakar-bakar sekali yang dibilangin. Seperti itulah. Apalagi, mohon maaf, perawatan. Makanya, saya kadang-kadang mikir juga, benar juga kali ya, makanya kebanyakan motor bebek sekarang. Jaman dulu kan motornya gagah. Jaman saya, mungkin jaman anda, tahun 90-an itu kan motornya GL Pro, GL Max, jaman dulu. Pakai kopling gitu kan. Jaman sekarang kan, kalau naik motor bebek itu, kayaknya, berkurang di bawahnya. mungkin sih. Makanya kalau naik, diposisikan. Diposisikan supaya agak tegap sedikit. Percaya gak percaya, kalau anda buka di internet, ada namanya, power post. Power post. Power post itu tahu gak apa? Itu ternyata di Harpat, lakukan penelitian. Itu ternyata, power post itu, kalau dikerjakan 2 menit saja, itu ternyata meningkatkan mood, memperbaiki hormon, ya termasuk yang laki-laki itu. Dan, itunya, apa itu namanya, gerakannya itu lucu gitu kan. Pernah dengar? Power post. Kalau saya praktekin di sini, kurang sopan. Tapi anda begini tangannya, di belakang, terus kaki anda naik di atas meja, anda bersender. Bayang. Itu power post. Itu dilakukan di studinya. Ternyata itu bisa meningkatkan mood, gitu kan. Atau mungkin pedenya seseorang. Entah hormonnya naik atau tidak, saya gak tau lah. Tapi kaitannya hormon itu nanti, dengan apa yang akan saya sampaikan ini. Nah, baik. Terus sekalian, kalau anda yang pernah ke Jepang, ya di Jepang itu, KRL-nya, pagi-pagi itu setahu saya, ada petugasnya. Ya, petugas itu namanya, petugas pengatur penumpang, gitu aja bahasa kita lah. Yang kerjaannya ngapain, ngedorongin orang masuk ke dalam kereta. Betul? Yang pernah ke Jepang ya? Kalau saya belum pernah lihat. Ya, karena gak pernah lihat kereta KRL Jepang. Naiknya, naiknya Sinkansen waktu itu. Gak, iya bener. Gak lah. Jadi memang gak lihat waktu itu. Jadi, si petugas ini, ya, tugasnya memang masukin Jepang ke dalam. Nah, dipaksa, ya, tapi rapi, tetap rapi lah, gitu kan. lalu, pertanyaannya kan begini, apakah petugas ini bisa letih? pastilah. Kalau yang masuknya gede-gede, kan gitu. Atau yang masuk ke dalam kereta itu, banyak banget. Pasti dia, capek, ya, petugas itu. Nah, pertanyaannya, simpelnya, bagaimana cara supaya petugas tidak capek? Kan gitu. Banyak caranya, ya, nanti saya akan kasih tipsnya. Nah, caranya gimana? Paling gampang, matiin gardu listriknya, supaya kereta gak jalan. Iya kan? Paling gampang tuh. Kereta gak jalan semua, mati semua. Ya, kalau dalam bahasa kitanya, udah orangnya dokoid, udah mati. Kan gitu. Atau yang kedua apa? Si petugasnya disuruh nge-gym. Ya, disuruh nge-gym. Supaya ototnya kuat. Jadi, ngedorongnya, masuk tuh penumpang. Ya. Atau yang ketiga apa? Atau yang ketiga yang paling gampang? Penumpangnya dikurangi. Gitu kan? Atau yang ke selanjutnya apa? Jadwal keretanya dikurangi. Jadwal keretanya dikurangi. Nah, ini penyakit, atau mungkin analog ini saya pakai sekarang, memang untuk menggambarkan sesuatu yang ada kaitannya dengan tubuh kita. Ya. Kalau boleh saya katakan, ini biang, ini biang keroknya banyak penyakit di manusia zaman sekarang. Nah, petugas itu, Pak Ibu sekalian, itu insulin sebenarnya. Insulin. Ya. Hormon. si pang itu adalah gula, glukosa nah glukosa itu sejatinya, dia harus masuk ke dalam sel, dia gak boleh lama-lama di darah, sebagian ada di darah tapi sebagian masuk ke sel, kalau gak kepake ya, makanya ketika orang kena misalkan diabetes atau kencing manis, itu kan yang diambil kan sel, gula darahnya gitu kan dicek, nah itu, itu gula yang berlebihan yang harusnya, itu masuk ke dalam sel, ya, jaringan organ tapi gak bisa masuk, karena apa? karena petugasnya sudah letih itu dia, nah petugas letih ini, ya jadi kalau penumpangnya kebanyakan, namanya hiperglikemi, kan gitu kebanyakan gula tapi kalau petugasnya yang letih, ini yang berat sebenarnya apa beratnya? karena kalau sudah petugasnya yang letih maka otomatis tubuh akan mulai masuk ke depan ke satu fase yang disebut dengan insulin resistant insulin resistant itu apa? mau berapapun penumpang datang, dia gak bisa lagi masukin nah itu obat-obat diabetes, ya, kencing manis zaman sekarang itu sudah mengarahnya ke sana kenapa? gak bisa lagi kalau penumpangnya gak bisa dikontrol petugasnya, ya gak bisa diapapain lagi ya, kecuali dia ibarat kata mau dipecut lagi pecut lagi, pecut lagi pecut lagi, sampai akhirnya dia benar-benar gagal gagal, tidak bisa bekerja akhirnya apa? biasanya endingnya ke gagal ginjal itu di dunia manusianya nah makanya bab atau tema tentang gula ini sebenarnya atau mungkin berkaitan dengan tadi insulin gula tadi tuh kalau kita sudah mulai jeli sebenarnya itu gampang sekali ngobatin atau mungkin memperbaikilah kata-kata kondisi itu bab-bab sekalian ya supaya apa? supaya apa tuh? sistem ini bisa bekerja lagi dengan normal ya contoh tadi kalau anda tadi sempat mendengar kalimat atau kata-kata saya petugasnya disuruh nge-gym ya disuruh nge-gym itu sebenarnya dalam tubuh kita juga sama weight training atau weight exercise ya atau latihan beban itu itu ternyata punya efek yang sangat signifikan dalam mengurangi insulin resisten jadi jangan fokus nurunin berat badan tapi memperbanyak mungkin bahasa kita itu masa otot jadi masa lemaknya yang tumpukan gula gak terpakai itu itu diubah ya kalau bahasa orang-orang gym itu di cutting, bulking apa-apa gitu lah nah itu tuh diubah supaya apa? dia supaya punya power disitu sehingga nanti apa? insulinnya itu benar-benar bisa bekerja lagi itu yang pertama yang kedua karena kita sampai jam 1 ya ya semoga kesampaian yang kedua apa? yang kedua ubah gula yang masuk dalam tubuh kita ini paling gampangnya begini paling gampangnya begini jadi kalau anda benar-benar memerasakan badan itu jauh lebih fit jauh lebih baik coba mulai latihan latihannya apa? jangan ada gula pasir seminggu aja dulu latihan sederhana itu jangan ada gula pasir dalam segala bentuk makanan, minuman jangan ada ya itu akan mengurangi load ke dalam kereta tadi ya yang dimakan apa? berarti kita gak butuh karbu tetap butuh karbu tenang aja tapi kita cari karbu-karbu yang sifatnya masih mengandung mineral enzim serat yang tinggi gitu loh contoh mungkin pentang gitu kan kalau mungkin makan nasi saran saya cari nasi yang masih berserat contohnya apa? beras coklat beras hitam beras merah kalau saya misalnya biasanya gak terlalu suka yang hitam sama merah gak enak rasanya lebih baik yang coklat ada namanya brown rice itu biasanya masih ya itu yang pertama jadi ganti semua karbonya tadi menjadi karbu-karbu yang berserat karena kunci pada serat yang kedua yang ketiga adalah ya kalau anda masih biasanya harus ya mudah-mudahan tidak biasanya kalau saya ngasih ini di kajian-kajian masjid mereka langsung protes wah kami gak bisa makan kalau gak makan nasi kalau mudah-mudahan begini kayaknya udah gak lagi lah mudah-mudahan harapannya tapi lihat muka-mukanya masih penuh gula kayaknya jadi yang ketiga apa yang ketiga nasinya anda tambahkan dengan serat ya apa caranya atau mungkin caranya gimana ada banyak produk ya beberapa produk yang isinya itu biji-bijian masukin dalam nasinya itu akan mengurangi gula yang masuk atau mungkin mengurangi lonjakan gula dalam tubuh kita oke itu yang kesekian kesekiannya lagi adalah anda masukkan minyak dalam nasi tadi bukan nasi goreng ya kan ada minyak tuh bukan tapi minyak yang sehat entah visio entah zaitun campurkan sedikit ya itu akan mengurangi lonjakan gula jadi kalau tadi saya bilang jeglek-jeglek tadi itu listrik nah tubuh kita itu sebenarnya tidak disetting Allah untuk sering-sering naik turun gulanya ketika naiknya ketinggian terus tiba-tiba dia turun gitu itu jeglek nanti lama-lama adrenalinnya pasti akan kena jadi tubuh tidak terbiasa dengan gula yang tinggi kita sebut dengan glukos spike atau lonjakan gula lonjakan gula ini yang banyak penyakit kalau boleh saya katakan jadi kalau anda bayangkan misalkan ada orang makan sebelah mungkin maaf maka roti roti tepung roti terigu gitu ya rotinya sudah karbohidrat tanpa serat juga ini dengan catatan dia merutinkan sering banget makan kemudian udah gitu rotinya ada gula lagi udah gitu dia minumnya manis lagi kan komplit gulanya pasti naik naik begitu nah ini bikin jelek listriknya ya itu itu apa itu namanya caranya salah satu caranya ya ada dia di biji-bijian kemudian minyak atau ya yang berikutnya adalah sebelum anda makan karbo itu gula-gula itu anda makan sayur dulu jadi rusnya kalau kita bicara supaya makanan itu memang tidak menimbulkan lonjakan gula yang tinggi dalam tubuh kita rusnya adalah anda makan sayur dulu selanjutnya anda makan proteinnya dulu baru terakhir makan karbonya agak bingung kan tapi biasanya kalau sudah paham beginian biasanya karbonya gak banyak jadi badannya sudah penuh dengan sayur serat dan daging atau protein itu coba aja diubah sedikit pola makanan jadi misalkan anda makan bubur ayam gitu kan bubur ayam itu kan seratnya cukup tinggi ya pada daun seledrinya itu betul sayangnya daunnya cuman seujung sendok teh daun seledrinya itu akhirnya saya kemarin nyoba saya pengen tau nih gimana makan bubur ayam sesuai gaya Zaidul Akbar karena biasanya bubur ayam itu gak jauh-jauh bahasannya ini tim campur tim pisah kerupunya kayak gitu kan saya makan saya beli kuahnya kuahnya kan lumayan ada kunyitnya segala macem bang banyakin seledrinya bang banyakin sama dia penuh setengah piring itu seledri semua pakot semudian saya minta kacang lumayan protein lah gitu kan kacang kedelis segala macem kemudian saya cari lagi apa sate sate nya telur puyuh lumayan lah kalau apa telur biasa juga gak apa-apa ternyata asik tetap asik karena biasanya bubur ayam itu kan saya ngomong makannya agak-agak susah susah hati saya kayak tadi pagi saya ngeliat ada abang-abang bubur ayam nanti saya ngomong begini diprotes lagi lihat berasnya buburnya masih panas kan pakenya stereo foam diatas stereo foam dikasih apa plastik gak kuat saya akhirnya saya kemarin saya kasih tau zaman dulu saya masih mungkin bapak ibu gak pernah mengalami ya kita zaman dulu kalau beli makanan pakai rantang buat saya lebih aman kemarin saya beli makanan sore gitu kan cari camilan apa lah gitu kan saya bawa rantang dari rumah kenapa saya tau nih kalau bawa ini pakai kuah kena plastik habis saya terlepas plastik itu mereka katakan food grade lah sekalian tetap plastik is plastik gitu loh yang biasanya makan bawa pulang itu kan basu lah apa segala macem gitu kan kan kuah semua itu kena plastik wajar kanker beredar dimana-mana zaman sekarang yang kita makan tuh plastik semua belum lagi kita bicara logam berat ya belum lagi cerah belom logam berat misalkan beli gorengan ada logam beratnya dari soal ujiannya paham soal ujian kan tintanya tuh kenapa itu ya seperti belum lagi citalmoniumnya kadang-kadang pusing makan apa kita ya begitu di zaman sekarang fitnahnya luar biasa ya makanya coba biasakan itu ya seperti itu nah itu kaedahnya ya apa tuh mereka katakan carbs come less dia bilang karbo itu terakhir dan mulai sekarang kalau anda pengen betul-betul berkurang adral fatignya saya cuma kasih dua rus aja atau tiga lah rusnya ya pertama apa banyakin puasanya banyakin badannya itu dikurangi gula yang masuk ya contoh kalau ada yang kemarin sempat lihat video saya tentang kopi oh itu langsung apa tuh kalau bahasa tiktok itu f-y-p ya gara-gara saya ngomong kopi kopi memang bagus asal kopi yang bener ya kopi yang bener maksudnya apa ya jangan pakai krimer jangan pakai gula kopi benernya saja itu punya antioksidan bahkan kalau anda baca datanya kopi itu yang bisa menahan rasa lapar kopi itu bisa menahan rasa lapar ya dengan catatan memang gak ada masalah di perut ya ya kalau bahasan lagi itu dia termasuk bahan yang punya efek kemetabolik autofagi namanya dia mempertahankan rasa lapar ya apa seseorang itu gak perlu banyak makan gitu lah kopi ya seperti itu ya jadi salah satu kaedannya begitu dulu sekalian ya supaya apa supaya tubuh itu tadi ya dia mulai riset lagi t-t-t-t-t gitu jadi kalau anda yang gak berpuasa nah coba diselah-selah gak puasa itu misalkan kita hari-hari misalkan gak puasa ada yang gak mungkin ada puasa sun alhamdulillah kalau gak pun misalkan gak masalah tapi coba jangan ada masuk gula olahan itu aja pesannya ya tadi ada puasa satunya yang kedua apa exercise saya saya pribadi kalau anda tahu BMI indeks masa tubuh indeks masa tubuh itu kan hati-hati dengan indeks masa tubuh menurut saya kalau pakai indeks masa tubuh beneran mungkin kita akan kurus banget kurus banget ya tapi lebih baik boleh dipakai itu boleh tapi maksud saya lebih baik anda fokusnya ke latihan-latihan yang sifatnya latihan beban ya yang bisa menguatkan masa otot ya gak usah pakai barbel juga bisa pakai air galon juga bisa apa itu namanya air apa air botol mineral gitu yang yang 600 apa 100,5 liter itu gini-gini tapi gerakannya bener ya atau push up segala macam jadi latihannya fokusnya ke weight training ya sehingga badannya itu dia apa otot itu punya massa gitu kalau massa ini dapat ya maka insya Allah pelan-pelan si resistennya insulinnya akan diperbaiki sama dia ya itu jadi puasa exercise sama satu lagi karbonya dikurangin ya kalau anda makan karbu pastikan ada karbu yang sehat itu aja ya dan itu kalau anda kerjakan rutin aja gak lama kok 3 bulan aja rutin lihat aja ter-tet badannya mulai stabil balik lagi karena tubuh kita bisa nge-reset sendiri bisa nge-reset sendiri ya asal apa asal kita disiplin ya berarti gak boleh makan yang aneh-aneh lagi yang biasa saya makan boleh aja 20% aja lah sisanya lebih banyak yang makanan asli yang kita makan jadi cheatingnya ada cheatingnya ada gak masalah ya nanti badannya lebih fit apa mood lebih baik ya vitalitas lebih dapat gitu kan yang mungkin sakit-sakit sendiri segala macam itu pelan-pelan dia akan diperbaiki sendiri sama tubuh kita gitu ya Terima kasih.